Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya Mas Tio Karier Oke teman-teman dalam kesempatan kali ini ya Kita akan berbagi informasi kembali teman-teman ya Masih disebuta rekrutmen P3K Guru tahun 2021 Nah kalau kita lihat teman-teman ya Banyak sekali dari teman-teman yang menanyakan ya Terkait dengan seleksi P3K Guru untuk di tahap 3 teman-teman ya Dan juga optimalisasi formasi Nah ini ternyata banyak sekali yang menanyakan apakah tahap 3 itu ada Dan juga apakah optimalisasi itu nanti juga ada ya Jadi dalam kesempatan kali ini ya Kita juga akan membahas terkait dengan syarat pendaftaran teman-teman ya Untuk di tahap 3 nanti Aturan seleksi di tahap 3 dan juga pemilihan sekolah teman-teman ya Apakah teman-teman yang sekarang mungkin di SD Kalau kemarin hanya bisa di kewenangan saja ya Dalam satu lingkup kewenangan Tapi nanti apakah di tahap 3 teman-teman bisa memilih Mungkin di jenjang yang lain ya Misalkan dari SMP ke SMA atau SMK Nah Untuk itu teman-teman ya Jangan kemana-mana ya Tetap standby di channel kita Nanti kita akan memberikan informasinya lebih lanjut lagi Tapi sebelumnya teman-teman ya Seperti biasa ya Mungkin bagi kalian ya Yang baru melihat channel ini Atau mungkin baru bergabung di channel ini ya Jangan lupa klik tombol like dan subscribe Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya Biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita Oke teman-teman ya Jadi sebelumnya kita ingatkan kembali bahwa Semua informasi resmi ya Dari pengadaan atau seleksi P3K guru Itu ada di guru pppk.gambibu.gur.id Jadi semua informasinya di informasikan di sini ya Oke yang pertama kita lanjutkan teman-teman ya Jadi kita lanjutkan dulu Untuk apa namanya Sarat seleksi P3K guru ya Untuk tahap 3 Optimalisasi informasi dan juga nanti terhadap nilai Apakah yang sudah PG ya Dinilai tahap 1 dan 2 Bisa digunakan lagi di tahap 3 Tentunya ada beberapa persyaratan Untuk teman-teman harus pahami ya Yang pertama teman-teman Ini kita kemarin coba ya Tanya ke admin camp debut ya Terkait dengan seleksi tahap 3 ya Nah di sini dijelaskan ya Selamat pagi Mohon izin bertanya ya Apakah seleksi pppk tahap 3 itu masih ada Ya di sini ada jawabannya Selamat pagi Selamat datang di layanan camp debut dengan step T ya Perihal informasi seleksi tahap 3 saat ini belum ada Jadi belum ada informasi kapan adanya seleksi tahap 3 Nah kami sarankan ya Silahkan melakukan pengecekan secara berkala Pada akun SSCISN dan website resmi kami Di guruppk.campyboot.gurut.id Untuk mendapatkan informasi terkini ya Nah ini artinya teman-teman bahwa untuk seleksi tahap 3 Itu memang belum ada informasi terbaru ya Karena mungkin saat ini ya teman-teman Mungkin masih banyak yang bertanya Nah ini teman-teman harap berserbar ya Karena mungkin saja ya dari Panselnas ini masih menyelesaikan Tahapan untuk seleksi tahap 2 Nah teman-teman tidak perlu khawatir ya Nanti banyak bertanya pak Kapan seleksi tahap 3 ya Tidak perlu khawatir Karena tentunya nanti ketika seleksi tahap 3 itu diumumkan Pasti akan ada surat edaranya seperti ini Jadi akan ada informasi edaran dari Direkturat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud Restek Ya teman-teman tidak perlu khawatir Nanti insya Allah kita akan selalu mengupdate informasi Terkait dengan seleksi P3K Nah disini nanti ada informasi teman-teman ya Ada pengumuman dan pemilihan ulang formasi Ini kan nanti tahap 3 Jadi teman-teman nanti tidak perlu bingung ya Tidak perlu resah Nah tentunya ketika nanti seleksi tahap 3 dibuka Itu pasti nanti ada informasinya di Di surat edaran Yang kedua tentunya informasi ini akan disampaikan di Guruppk.gameribu.gur.id Dan teman-teman nanti bisa memilih formasi ulang Ketika sudah waktunya dimana Di laman SSCASN Jadi teman-teman ditunggu saja untuk Kabar seleksi tahap 3 nya Oke bisa dipahami teman-teman ya Terus yang berikutnya adalah Ini juga ada ya Ini kalau teman-teman cek di laman SSCASN teman-teman Disini sudah ada persiapan untuk memilih formasi P3K Guru di tahap 3 ya Disini kalau ada informasi bagi teman-teman yang mungkin lolos tidak mengisi formasi Ataupun teman-teman yang tidak lolos ya Disini ada informasi bahwa Anda tidak lolos seleksi CASN 2021 P3K Guru tahap 2 ya Disini sudah ada ya menu untuk persiapan ya Memilih formasi P3K Guru tahap 3 ya Pemilihan formasi tahap 3 belum dapat dilakukan Nah ini dikarankan memang jadwal untuk seleksi tahap 3 memang belum ada ya Jadi teman-teman sabar ditunggu Teman-teman tetap ikuti ya informasi yang ada di guru.bpk.gamedibut.gur.id Oke ya teman-teman ya Ini teman-teman bisa cek di laman SSCASNnya masing-masing ya Terus yang berikutnya kita membahas aturan teman-teman ya Nah aturannya di seleksi tahap 3 masih tetap ya Jadi menggunakan Permenpan RB nomor 28 tahun 2021 ya Disini di paragraf 11 ya Ada seleksi kompetensi 3 Disini ada pasal 37 ya Disini yang pertama adalah Sarat pelamar ya Jadi pelamaran untuk seleksi kompetensi 3 itu dapat diikuti oleh pelamar dengan kriteria sebagai berikut Yang pertama adalah pelamar dari tenaga honorer kategori 2 ya Yang tidak lulus seleksi di tahap 1 dan 2 Guru non ASN yang terdaftar di Dapodik yang tidak lulus seleksi kompetensi 1 dan 2 Terus guru swasta yang terdaftar di Dapodik yang tidak lulus seleksi kompetensi 2 Dan lulusan BMPG yang tidak lulus seleksi kompetensi 2 Ini adalah syarat pelamaran teman-teman ya Jadi yang bisa melamar di seleksi kompetensi tahap 3 Terus yang berikutnya adalah pelamar sebagainya dimaksud pada ayat 1 Nah itu melakukan pemilihan kebutuhan ulang Jadi melakukan pemilihan kebutuhan ulang pada SSJASN Jadi artinya teman-teman semuanya yang ingin ikut seleksi tahap 3 Yaitu teman-teman dapat atau wajib untuk melakukan pemilihan ulang formasi pada laman SSJASN Pada saat nanti sudah mulai pendaftaran atau pemilihan formasi ulang Terus yang berikutnya adalah pelamar dapat memilih kebutuhan PP3 di seluruh sekolah Nah ini teman-teman ya Jadi ini Di seluruh sekolah wilayah Indonesia yang belum terpenuhi pada seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2 Jadi artinya teman-teman ya Ini sudah bebas ya Artinya teman-teman bisa memilih di seluruh sekolah wilayah Indonesia Jadi artinya sudah tidak terikat Misalkan di SD, di SMP ataupun yang SMA atau SMA Tetapi yang perlu kalian pahami adalah Yang belum terpenuhi Artinya masih ada formasi Jadi belum terpenuhi masih ada formasi Terus yang menjadi patokan yang berikutnya adalah Yang sesuai Sesuai atau linear Sesuai dengan sertifikat pendidik atau kualifikasi pendidikan pelamar Jadi artinya disini ada 3 poin ya Yang pertama teman-teman bisa memilih sekolah ya di seluruh wilayah Indonesia Yang masih belum terpenuhi formasinya ya Pada seleksi kompetensi 1 dan 2 Nah berikutnya adalah Poinnya itu adalah teman-teman harus mengikuti Sama ya harus tetap linear Linear dengan serdiknya ya Atau dengan kualifikasi pendidikannya Ya itu yang perlu kalian pahami Jadi untuk tahap 3 sudah bebas Bisa memilih di seluruh Indonesia Dan tentunya bisa memilih di lain jenjang ya Yang penting masih Sesuai dengan sertifikat pendidik Atau kualifikasi pendidikannya Nah berikutnya adalah Panitia penyelenggara seleksi Akan melakukan verifikasi Untuk melihat kesesuaian ya Antara serat jabatan Dengan kebutuhan P3K yang telah dipilih Yang poin terakhir Berdasarkan hasil verifikasi Sebagai yang dimaksud Pada ayat 4 Panitia penyelenggara seleksi Mengumumkan pelamar yang berhak Mengikuti seleksi kompetensi 3 Jadi nanti artinya Bagi nanti yang sudah memilih formasi ulang Ya tentunya nanti akan ada jadwal ya Jadi teman-teman bisa melihat Apakah teman-teman itu berhak Untuk mengikuti seleksi kompetensi 3 Atau tidak ya Karena bisa saja Teman-teman sudah memilih formasi ulang Tetapi tidak bisa mengikuti seleksi kompetensi 3 Yaitu karena adanya ini ya Poin 4 dan juga poin 5 Oke bisa dipahami teman-teman ya Oke next yang berikutnya adalah Ini terkait dengan pengolahan nilai Ya ini mungkin nilai yang sudah PG Atau passing grade di tahap 1 dan 2 Ya Nah disini tempat ya Di pasal 38 teman-teman Pelamar pada seleksi kompetensi 3 Itu dinyatakan dulu Jika nilai yang diperoleh Memenuhi nilai ambang batas Sebagaimana dimaksud pada pasal 27 Dan berperingkat terbaik Ini nanti masih tetap ya teman-teman Yang digunakan adalah Permen PANRB nomor 1169 1169 dan juga Berapa ya yang satunya 1127 ya Kalau tidak salah Itu masih tetap yang digunakan Untuk acuan pengolahan nilai Atau pengolahan hasil nilainya Dari seleksi kompetensi 1, 2, dan 3 Terus nilai yang diperoleh Sebagai mana dimaksud pada S1 Dapat ditentukan dari nilai terbaik Di antarnya sebagai berikut Ini ya Jadi nilai seleksi kompetensi 1 Nilai kompetensi 2 Nilai kompetensi 3 Jadi artinya teman-teman yang mungkin Sudah mengikuti seleksi kompetensi 1 Ya 2 ataupun 3 Nah ini yang dipakai adalah Nilai yang memenuhi Ambang batas Dengan nilai yang terbaik Yang terbaik ya Tentunya kalau tidak PG Ya tidak bisa digunakan nilainya Nilai seleksi kompetensi 1 Sebagai mana dimaksud ya Pada ayat 2 rupa Hanya dapat digunakan jika Ingat ya Kompetensi 1 ya Hanya dapat digunakan jika Memenuhi nilai ambang batas Kalau teman-teman tidak PG Ya tentunya nilainya Tidak bisa digunakan Pada seleksi kompetensi 3 Pelamar memilih jabatan Dan bentuk satuan pendidikan Yang sama dengan seleksi kompetensi 1 Jadi artinya ini masih sama Kalau teman-teman Mau bisa digunakan nilainya Yang PG di tahap 1 Ya itu teman-teman harus Memenuhi kriteria ini Di poin 1 dan 2 A atau B ya Yang pertama adalah Memenuhi nilai ambang batas Yang kedua adalah Masih tetap ya Memilih jabatan Dan bentuk satuan pendidikan Yang sama dengan seleksi kompetensi 2 Nah sama halnya dengan nilai Seleksi kompetensi 2 Ya kalau mau digunakan Karena dia mungkin Antara kompetensi 1 dan 2 Itu nilainya lebih tinggi Kompetensi 2 Nah itu juga harus sama ya Harus memenuhi 2 unsur Yang pertama adalah Memenuhi nilai ambang batas Yang kedua adalah Pada seleksi kompetensi 3 Pelamar memilih jabatan Dan bentuk pendidikan Yang sama dengan seleksi kompetensi 2 Nah ini artinya Misalkan teman-teman Nanti di seleksi tahap 3 Ya misalkan Pindah jenjang Atau mungkin Pindah jabatan Ya tentunya Nilai yang sudah PG Di tahap 1 atau 2 Itu tidak bisa digunakan Untuk seleksi tahap 3 Seperti itu teman-teman ya Semoga bisa dipahami Teman-teman Yang berikutnya adalah Nilai seleksi kompetensi 3 Ya ini Nilai seleksi kompetensi 3 Sebagai yang dimaksud Pada ya 2 huruf C Nah ini dapat digunakan Jika memenuhi nilai ambang batas Jadi artinya Yang bisa digunakan Ketika teman-teman itu Nilainya Pacing grade ya Dalam hal pelamar Memilih nilai akhir yang sama Penentuan kelulusan akhir Secara berurutan ya Didasarkan pada Nilai kompetensi teknis Yang paling tinggi Ini biasanya ada ya Nilai akhirnya sama Terus nilai kompetensinya tinggi Nah disini yang dipilih Nanti adalah Ini Ya Apa Kompetensi manager dan Sosiokultural Yang paling tinggi Jika masih sama Yang digunakan adalah Nilai Wancara Jika nilai yang masih sama lagi Yang digunakan adalah Usianya Ya ini adalah Kriteria dari Penilaian Nilai akhir ya Jika nilai akhirnya sama Ya bisa dipahami ya Nah ini yang Terakhir teman-teman Adalah Formasi kosong ya Jadi yang optimalisasi Jadi tadi ya Bisa memilih di seluruh provinsi Jadi artinya teman-teman Bisa memaksimalkan Formasi yang ada Terus ini Yang terakhir Apa ya Formasi kosong ya Karena Apa Dalam hal kebutuhan PP3 belum terpenuhi Jadi artinya Setelah seleksi Tahap 1, 2, dan 3 Ada Kebutuhan PP3K Yang belum terpenuhi Kebutuhan PPK Akan diisi oleh pelamar Yang tidak lulus Seleksi kompetensi 3 Dengan ketentuan Sebagai berikut Ya nanti kalau kita cek Di sini ya Jadi setelah di Apa Seleksi ketiga Ya ternyata masih ada Formasi kosong Atau formasi yang belum terisi Ya Nah di sini teman-teman Bisa diisi Ya Bisa diisi oleh pelamar Yang tidak lulus Seleksi kompetensi 3 Dengan ketentuan Sebagai berikut Yang pertama adalah Memenuhi nilai Ambang batas Dan berperingkat terbaik Ini tetap diringkeng ya Untuk formasi kosongnya Terus jabatan yang akan diisi Adalah jabatan yang belum terpenuhi Pada bentuk Satuan pendidikan lain Yang sama dengan jabatan Dan bentuk Satuan pendidikan Yang dipilih pelamar Pada seleksi kompetensi 3 Yang berikutnya adalah Bentuk satuan pendidikan Yang akan diisi Berada dalam satu wilayah Kewenangan penyelenggara pendidikan Nah yang terpenting adalah Di sini Metode penentuan sekolah Yang akan dipenuhi kebutuhannya Sebagaimana dimaksud Pada ayat 7 Akan ditentukan oleh Kementerian Yang menyelenggarakan Urusan pemerintahan Di bidang pendidikan Kebudayaan Riset dan teknologi Jadi nanti yang Yang menentukan Apakah teman-teman itu Bisa mengisi ya Ketika masih ada Kebutuhan yang belum terpenuhi Itu adalah dari Kemendibut Oke teman-teman ya Hasil seleksi kompetensi 3 Dan wawancara Menjadi tanggung jawab Panitia penyelenggara seleksi Dan disampaikan Kepada ketua panselnya Secara daring Ini teman-teman ya Jadi ini untuk aturan Seleksi tahap 3 Ya berdasarkan Permain PANRB Nomor 28 Tahun 2021 Ya semoga bisa dipahami Teman-teman nanti Yang mengikuti seleksi Di tahap 3 ya Bisa lulus Seleksi Dan juga bisa mengisi Formasi Oke teman-teman ya Jangan lupa Sekali lagi ya Semua informasi Nanti akan disampaikan Di guru pbk.camreboot.co.id Ya Setelah kaitan Dengan jadwal Pengumuman ya Pemilihan formasi Dan sebagainya Nanti semuanya Disampaikan Melalui laman Guru pbk.camreboot.co.id Oke teman-teman Terima kasih banyak ya Yang sudah menonton video ini ya Mohon maaf Jika ada salah-salah kata Dalam memberikan Informasi dan penjelasan Kita berjumpa kembali Di video-video berikutnya Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax